Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut Kepitian dan Kepitian masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Oke, langsung aja ya karena udah udah marah. Hari ini kita bakal bahas tentang Tanda Baca Part 2. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton Tanda Baca Part 1 bisa nonton. Ini berikutnya tujuh idea ya. Tanda Baca Part 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi topik kembalasan kali ini agak banyak ya, karena aku mau ngelesin semua aja biar kita dipertempatannya bisa lanjut ke materi selanjutnya, karena nanti-nanti ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita main through or false dulu. Bulan depan akan diadakan nomor debat se-Indonesia. Menurut kalian benar atau salah ya? Pendek aja ya. Halo? Salah. Salah. Oke, ya benar. Salah ya teman-teman, karena se-Indonesia seharusnya ada tanda hubungannya. Oke, yang kedua. dia sedang menjual yang sedang menjualnya, dia sedang menjualnya terima kasih. Oleh pergantian baris, contohnya, nelayan posisi itu berhasil membudayakan kruh tanda hubung kut laut. Terus, ini ada cara baru untuk mengukur tingkat kegugat tanda hubung kegugatan radio. Terus, next, ada dipakai untuk menyambung usur kata ulang, misalnya anak-anak berongan ulang. Nah, di sini aku mau mereview tentang kata ulang, karena kata ulang kan ada banyak ya. Jadi, sebentar dulu, oke. Pergantian bentuknya itu kata ulang dibagi menjadi ada kata ulang penuh, kayak rumah rumah, kata ulang sebagian, kata ulang suku awal, kayak lelaki, tetangga, hubung, kata ulang berumur-bumi, belak-balik, benda mandir, bila coret, kata ulang bagian belakang, bersama-sama, sekali-kali. Dan kata ulang tiga kali, variasi, kayaknya kayak dedik-duk, dedik-cus, dedik-duk, seperti itu. Kemudian, kegunaan yang ketiga adalah dipakai untuk menyambung tanggal bulan dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang di-eja satu-satu. Misalnya, 11, tanda hubung 11, tanda hubung 2021. Terus, kami pilih, ini P, tanda hubung A, tanda hubung N, ya seperti itu. Kemudian, kemudian yang keempat, dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Kita berbandingkan, ya, birth, straight, birth, tanda hubung, evolusi, dan birth, tanda hubung, revolusi. Nah, ini maksudnya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Halo? Bidah makna. Ya, benar banget. Jadi, kalau kegunaan tanda hubung itu, kalau salah penempatan aja bisa beda makna, ya. Kalau ini kan, penempatan tanda hubungnya itu lebih sebar. Jadi, dia berevolusi dan berevolusi, gitu. Beda. Terus, yang kedua ada 25 ribuan, itu kan 25 x 1.000, dan 25 ribuan. 20 x 5.000. Kayak gitu. Oke, selanjutnya dipakai untuk merangkai sehingga kata buruknya dimulai dengan huruf kapital. Indonesia, Sejauh, Barat. Nah, ini yang kayak soal yang tadi, nih. Jadi, seitu, inget-inget ya, seitu pasti ada tanda hubungnya gitu. Terus, yang kedua ada ke dengan angka. Ini kayak peringkat kedua, peringkat ketiga, dan sebagainya. Oke, terus yang C, angka dengan an. Kayaknya kayak tahun 1950, an. Terus, yang D, kata atau hibungan dengan sehingga kan yang berupa huruf kapital. Kayak hari, ha, sinar, e, berupa tp, diestakan. Terus, kata dengan kata tempi Tuhan. Kayaknya kayak ciptaannya, atas rahmatmu. Terus yang F. Berup dan angka. Kayak D3, S1, S2. Nah, ini yang kayak tadi disoal, ya, teman-teman. Terus, ada kata dengan tikumu, mudahnya dengan sekatan yang berupa huruf kapital. Contohnya, KTP, MU, SIM, Nya, dan STN, Kaku. Di sini ada catatan nih, yaitu, tanda hukum tidak dipakai antara huruf dan angka. Jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Maksudnya apa? Dengan nih, kayak BNP2TKI. BNP2TKI, bagian asingat penampatan dan keinginan tenaga kerja. Nah, kesingatan ini tuh nggak usah pakai tanda hukum, gitu. Terus, kayak LP3I, gitu. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. Dan K3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian yang keenam, dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, di suami, bahasa Jawanya. Itu di dalam bahasa Jawa, artinya itu didatangi. Terus berpariben, bahasa Batak. Artinya, bersaudara stupu, di-backup, merikol, gitu. Terus, yang ketujuh, digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari pesan selanjutnya kata. Akhiran isasi pada kata betul misasi, baiknya diubah menjadi pembetonan. Oke, sekarang kita masuk ke tanda pisah. Nah, ada soal lagi nih. Menurut kalian, salah atau benar ya? Faras Ayudya Kusumara Pemaja, anak dari Pranak Pemaja, resmi berkuliah di ITB. Tulisan teknik ini. Ini penulisannya udah salah atau udah benar atau salah ya? Ayo dong, direspon. Salah. Kenapa tuh salah? Saintec, tujuh, liham. Salah sepertinya, salah, salah. Yang jawab salah, kenapa ya? Kasih alasan dong, yang jawab salah. Pakai koma kan penjelasan gitu. Oke, alasan lain? Gak ada, sama semua alasannya. Selanjutnya, Pakai koma, Kak. Yang mana yang Pakai koma? Yang ini ya, anak dari Pranak Semat Majap. Pakai koma kan penjelasan gitu. Oke, akan kita bahas barang-barang apakah jawabannya salah atau benar. Oke, jadi ini penggunaan tanda kisah. Nah, tanda kisah ini digunakan untuk membatasi pengisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, pemerintahan bangsa itu, tanda kisah saya yakin akan tercapai. Tanda kisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Terus, penggunaan yang kedua adalah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai itu. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013. Jadi, penggunaan kayak gini itu kita gak pakai tanda hubung, tapi kita pakainya tanda kisah. Terus tanggal 5 sampai 10 April 2013. Dan kata sampai gandung. Kemudian, maka yang ketiga adalah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Itu misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI. Dia abadikan, tanda bisa, dia abadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Jadi, ini buat keterangan aposisi. Nah, kalian tahu gak keterangan aposisi itu keterangan apa? Bisa di-di-di-chat ya, teman-teman. Ada yang tahu? Aposisi. Iya, keterangan aposisi itu apa ya? Ada yang tahu gak ini? Oke, aku langsung aja. Jadi, buat teman-teman semua yang belum tahu, aposisi itu pertanganan tambahan ya. Gitu. Terus, contoh yang kedua adalah rangkaian temuan ini, tanda kisah, evolusi, teorik misdian, dan pembelian atom. Tanda kisah telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Jadi, kayak gitu teman-teman. Jadi, kalau kita kembali lagi ke soalnya ini, berarti ini jawabannya benar atau salah ya menurut kalian? Bisa di-jawab di-chat atau on-mic. Terserah kalian. Benar, kak? Nah, udah paham belum ya yang tadi jawab salah? Yang tadi jawab salah udah paham belum? Paham? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke ronda tiga, yaitu tanda enicis. Nah, kalian tahu nggak sih tanda, kalau diganti koma, apa bedanya? Diganti koma. nanti bakal aku jawab di-akhir aja kali ya. Atau bisa? Aku jawab di-akhir aja ya, Nabil. kita selesaiin dulu. Di ronda tiga. Oke, kita ke ronda tiga, itu tanda enicis. Kalian tahu nggak? Tanda enicis itu yang gimana? Bentuknya. Tanda enicis itu tanda enicis itu tanda yang penjualnya itu selalu titik tiga. Iya, benar-benar. Benar kok, selalu titik tiga. Nah, ini nih, mana yang benar nih? A, B, atau C? Berarti ini ya, kalau yang A itu, dia penyebab banjir, titik-titik-titik, spasi akan diteliti lebih lanjut. Yang B, penyebab banjir, spasi, titik-titik-titik, spasi akan diteliti lebih lanjut. Terus yang C, itu penyebab banjir, spasi, elipsis, akan diteliti lebih lanjut. Nah, ini tuh yang benar yang mana? B, 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 iya, benar banget, benar itu yang B ya. Jadi, penggunaan, jadi penggunaan tanda elipsis, yang pertama, dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat, atau kutipan, ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab penerosotan, titik-titik-titik, akan diteliti lebih lanjut. Terus, dalam undang-undang dasar 1915, disebutkan bahwa negara, ialah, titik-titik, titik-titik, koma, lain lubuk, lain ikannya. Di sini ada catatan yang perlu teman-teman ingat, yaitu yang pertama adalah, tanda elipsis didahui dan diikuti dengan spasi. Jadi, dia didahui dan, diawali dan diakhiri sama spasi. Terus yang kedua, tanda elipsis, tanda akhir kalimat, diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik 4 buah. Jadi, kalau tanda elipsisnya di akhir kalimat, dia jadi ada 4 titik. Terus, yang kedua adalah, dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, titik-titik, seperti titik, bagaimana bu? Jadi, sempurna titik-titik, oh, sudah saatnya jahat. Di sini juga ada catatan, catatannya sama ya. Ini aku tulis uang, supaya kalian ingat. Oke, sebelum kita ke blog selanjutnya, jadi, kalau kalian misalnya ada pertanyaan nih, kalau tanda elipsis itu, kalau tanda elipsis yang diikuti tanda baca lain, perlu diikuti spasi enggak? Menurut kalian perlu enggak? Tanda elipsis yang diikuti tanda baca lain, perlu diikuti spasi enggak? Tidak, Kak. Tidak, tidak. Ya, benar banget. Tidak ya. Jadi, tanda elipsis yang diikuti tanda baca lain itu, enggak perlu diikuti spasi. Gitu. Terus yang kayak ini tuh, biasanya kita gunakan dalam pesan singkat atau obrolan. Kita next di randu empat, yaitu tanda petik. Nah, ini nih. Benar apa asal ya? Sifat saya baru saja membaca tentang IPGuy dalam artikel IPGuy, yang isi yang hidup berjalan orang Dupang, di kompas.com. Ini tanda petiknya, penggunaannya udah benar apa? Belum ya, teman-teman. Bisa dijawab di chat, ya. Benarkah? Kenapa tuh benar, Nabil? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Kenapa benar? Alasannya kenapa tuh yang benar? Kenapa yang salah? Tidak ada yang mau menyatakan alasannya? Karena nih, ketik akhir kurang spasi. Ketik akhir itu sebenarnya udah spasi sih. Tapi nggak begitu kelihatan. Oke, ada alasan lain mungkin? Oke, karena menghemat waktu, jadi kalau misalnya menghabit istilah sama artikel. yang safirnya tadi dia benar apa salah ya? Oke, jadi aku langsung oh benar ya. Oke, jadi aku langsung bahas aja ya, karena kita menghemat waktu dan slide-nya masih lumayan banyak. Jadi ini jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Kalian ingat-ingat, kalian lihat lagi. Ini kan saya baru saja membaca tentang Ikigai dalam artikel Ikigai Raya Saya Hidup dan dia ala orang Jepang di Kompas.com Jadi ini yang benar Ikigai apa? Nggak usah tanda petik ya. Jadi yang benar itu nggak usah tanda petik teman-teman. kayak gitu. Nah, Ikigai itu kenapa nggak usah tanda petik? Karena Ikigai itu adalah istilah asing. Jadi harusnya itu dia ditulis miring nggak pakai tanda petik. Nah, kalau ini udah benar apa belum? Ini udah benar. Karena Ikigai yang saya hidup bahagia ala orang Jepang itu kan dia merupakan judul artikel. Jadi harus diartik tanda petik. Kalau yang Kompas.com ini juga udah benar ya karena dia itu nama media jadi ditulis miring. Walah Ikigai-nya miring Iya, ikigai-nya miring ya teman-teman. Oke, kita lanjut di penggunaan tanda petik. Yang pertama yaitu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya merdeka atau mati baru bung Tomo dalam pidatelnya. Kerjakan petugas ini sekarang perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam keempat. Terus yang kedua dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Gitu. Sebenarnya kayak dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, dalam hal ini kita tahu yang dimaksud amplop itu bukan dalam makanan sesenduhinya tapi berupa uang sogo. Karena itu kata amplop perlu diapit pakai tanda petik. Oke, yang ketiga dipakai untuk mengapit judul saja bangu, film, sinetron, artikel, naskah atau buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya saja pahlawanku saja harus pakai tanda petik. Dua buku itu. Terus, marilah kita menunjukkan lagu Indonesia Raya. Film penyalin cahaya menceritakan isu keberasan seksual. Saya sedang membaca peningkatan menutupi gaya ungkap bahasa Indonesia dalam buku nama buku bahasa Indonesia menuju masyarakat madani. Terus, ini kurang tipik ya teman-teman. Terus, makalah kebetulan insan tidak sekamu tipik menarik perhatian peserta seminar. Bentar ya. Oke teman-teman, aku lanjut ya. Terus, jambahnya OUDH ini. Terus, aku next. Oke, kita ke kanda lima. Kanda petik tunggal. Sebelum aku lanjut, kalian ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanya? Atau udah jelas? Paham, Kak? Oke, sip. Langsung kita lanjut ke tanda petik tunggal. Nah, mana nih yang benar A atau B. Kemilihan karyawan harus mempertimbangkan background tanda kurung latar belakang tanda kurung. Ataukah B. Kemilihan karyawan harus mempertimbangkan background tanda petik latar belakang tanda petik. A, 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 A. A, 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 B. Kan lagi basuta kurung. Memang iya lagi basuta kurung? Ya, salah, Kak. Ayo. Oke. Aku petik 1. Iya, benar. Kan lagi basuta petik 1, guys. Oke. Tapi katanya sama. Cukup dan belakang. Kalau tidak, tadi tidak apa-apa. Ini ada sosum A, B. Oke, langsung saja kita bahas. Kita bahas kami di next. Karena jadinya ada di next slide. Oke, ada bertanya lagi nih. Workshop. Hoka karya itu diadakan di Bogot. Hoka karya, karena kurung workshop itu diadakan di Bogot. Eh, salah. Oke nih, menurut kalian A atau B ini yang benar? Atau A, B? Atau dodanya benar? Atau dodanya salah? A, 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 A. Memang B salah ya? Oke, bingung kak. Oke, enggak apa-apa nanti ya? Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi kita akan bahas bareng-bareng. Oke, nah ini penggunaan tanda petik tunggal. Yang pertama, dipakai untuk mengepik petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kamu dengar kuning kering-kering tadi? Nih, ada dia, jadi di tanda petik, dia ada tanda petik tunggal. Terus, aku dengar teriak petanggaku. Tanda petik tunggal, ibu, bapak pulang. Dan aku terbangun ketika mendengarnya. Di tanda petik tunggal. Adalah, dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata, atau ungkapan. Misalnya, terbugat, yang terbugat. Jadi, mata sebelah dalam. Oh iya, jadi jadinya di tanda kurung ya, teman-teman. Jadinya tadi. Prinsip penulisan tanda kurung sama tanda kurung sekutu yang benar, dia tanpa spasi ya. Ini yang benar. Jadi, tanda kurung langsung A, B, C, tanda kurung tutup. Nah, ini salah, karena dia ada spasinya. Itu nggak boleh. Terus, ini juga gitu. Berlaku juga buat tanda kurung sekutu nih. Sama kurung sekutu, langsung X, Z, kurung sekutu. Langsung tutup. Nggak usah pakai spasi kayak gini. Kayak begini. Nah, ini penggunaan tanda kurung. Yang pertama, dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Ini nih, jawabannya tadi nih. Yang berpanjang surat izin menudi. Pokok karya, workshop itu diayakan di Manado. Jadi, buat mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, dia pakai tanda kurung. Terus, kalian jadi sampai sini nih. Kalian udah nangkep belum apa bedanya. fungsi petik tunggal sama tanda kurung. Halo, halo. Kalian udah nangkep belum? Bedanya fungsi petik tunggal sama tanda kurung. Masih memahami. Aku belum terlalu paham. Oke, itu wajar. Belum terlalu paham. Iya, jadi ini ya, teman-teman. Bedanya fungsi petik tunggal dan tanda kurung itu, kalau tanda kurung, dia itu untuk mengapit tambahan keterangan. Ini tambahan keterangan atau penjelasan. Nah, keterangan atau penjelasan itu bisa saja dalam bahasa Inggris atau daerah tentunya kayak loka karya, tanda kurung, workshop, tanda kurung tutup itu diadakan di mana tuh. Terus, yang tanda petik tunggal di mana tuh. Nah, yang tanda petik tunggal itu, dia pasti terjemahan atau makna dalam bahasa Indonesia. Tanda kurung tutup itu diadakan di mana tuh. Kayak gitu. Jadi, aku back dulu. Jadi, yang ini jawabannya yang benar apa ya? Ini jawabannya yang benar apa ya? Teman-teman, namanya. Kalau aku kecil ya. Jawabannya benar. Iya, Kak, kecil. Ini masih kecil kalau gini. Pak, oh iya, maaf ya. Udah lu nanti, Pak. Oke, oke. Iya, benar banget. Jadi, ini dua-duanya benar ya. Pakai iPhone, jelas. Iya, ini aku pakai iPhone. Oh, iya, iya. Pakai iPhone, jelas. Jadi, ini dua-duanya benar ya, teman-teman. Jadi, kalau workshop itu, yang diapit tanda petik tunggal, pasti terjemahan atau makna dalam bahasa Indonesia. Ini workshop, tanda petik tunggal, luka karya, tanda petik tunggal itu diadakan di Bogor. Nah, kalau yang fungsi tanda kurung tadi kan, untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Nah, keterangan penjelasan itu bisa dalam bahasa asing atau daerah. Kayak karya, workshop, itu daerah di Bogor. Terus, kalau yang ini, udah hanggap belum, yang ini salah apa benar? jawabannya. Ini berarti jawabannya salah atau benar ya, teman-teman? Berarti B ya, Kak? B, B, salah. B, salah. Tahu atau benar? Kenapa jawabannya salah? B, iya, jadi benar ya, teman-teman. Jawabannya B, itu kenapa masih ada yang jawab A? Yang B ya, Kak? Iya, benar banget jawabannya B. Yang jawab A, haura mai, haura, 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 haura. Itu kenapa kamu masih jawab A? Masih belum paham dimananya ya. Dan buat teman-teman yang masih bingung, bakal aku jelasin lagi. Jadi, aku jelasin pakai yang ini ya, biarkan jelas. Jadi kalau workshop, kalau tanda petik tunggal, itu pasti dia terjemahan dari terjemahan atau makna dalam bahasa Indonesia. Ini kan lokal karya. Bahasa Indonesia-nya workshop apa? Kan lokal karya. Jadi yang pakai tanda petik, itu pasti terjemahan dari kata sebelumnya, itu workshop, workshop. Tanda petik lokal karya itu diadakan Bogor. Nah, kalau yang tanda kurung, dia fungsinya buat ngerti tambahan keterangan atau penjelasan. Tambahan atau penjelasan tersebut bisa saja, bisa dalam bahasa asing atau daerah. Kayaknya kayak gini, bapak karya tanda kurung workshop. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, ingat ya, kalau yang depannya bahasa Indonesia, terus belakangnya bahasa Inggris, itu dia pakai tanda kurung. Tapi kalau justru yang yang ini tuh bahasa Indonesia, berarti dia pakai tanda petik. Itu sih yang tadi masih kurang paham atau masih bingung. Sekarang udah paham nggak? Ya, kata asingnya miring ya. Kayak yang tadi. Ini aku info. Lupa mau benerin tadi. Oke, paham. Ini ya, pakai tanda miring workshop. Paham Pak, itu sih. Terus penggunaan tanda kurung yang kedua dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama penjelas. Misalnya, sajak tanggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, tanda kurung, ditulis pada tahun 1962. Terus, keterangan itu, tanda kurung, lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar, perkembangan baru pasar dalam negeri. saya ingin. Terus, penggunaan yang ketiga, Pak, di soal selanjutnya, tadi mau lihat terus kenapa salah. judul buku atau artikel itu ditulis miring atau diberi tanda petik. Oke, satu-satu dulu ya. Soal, soal, soal selanjutnya, itu soal yang mana ya? Yang ini, atau yang ini? Nah, yang ini, yang ini ya, benar. From E. E, apakah benar yang ini? Kenapa salah? Kenapa salah? Masih belum nyeri. Jadi, ini yang benar adalah yang B. Gitu. Kenapa salah? Karena kalian harus ingat-ingat lagi nih. Bedanya fungsi petik tunggal dan tanda kurung. Kalau tanda kurung, dia mengapit tambahan, tambahan keterangan atau penjelasan. Kayak gitu. Nah, penjelasan tersebut itu bisa dalam bahasa asing atau daerah. Tanda kurung. gitu. Terus kalau dia, jadi ini yang A salah ya, teman-teman. Seharusnya dia pakai tanda petik tunggal. Karena tanda petik tunggal pasti terjemahan atau makna dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalian kalau bisa diunik, kalian perutupannya begini aja. Kalau yang depannya itu bahasa Inggris, terus dia kalimat selanjutnya pakai bahasa Indonesia, berarti dia udah pakai tanda petik depan tanda kurung lagi. Itu. Ini, contohnya kayak yang gini nih. Lebih jelas. Kalau yang atas, kalau yang atas, dia itu tanda petik tunggal. Penggunaan tanda petik tunggal yang benar. Kalau yang B, itu dia penggunaan tanda kurung yang benar. Dia tinggal dibalik aja ini yang benar. Kalau workshop di depan, lokalkan karya di belakang, dia tanda petik tunggal. Tapi kalau lokalkan karya di depan, workshop di belakang, dia pakai tanda kurung. Kayak gitu. Apakah tanda petik? Soalnya kalau miring itu 12 asing. Ini, Nana, kalau aku tak paham. Ini Nana, maksudnya gimana ya? Nana, aku kurang paham sama maksud kamu. PTW, kita mau pembicaranya tentang tanda petik tunggal ya. Bukan tanda petik. Kalau tanda petik kan ini ada juga. Gitu. Oke deh. Judul buku atau artikel itu ditulis miring atau diberi tanda petik ya. Kalau ada yang bisa jawab, bisa komen ya. ini banyak udah ada ya. Kak, nanya random aja tadi. Oh, iya ya. Oh ya, oke, oke. Berarti udah terjawab ya. Kita langsung aku lanjut aja. Karena udah jangit ternyata guys. Oke, kita sampai sini ya tadi. Penggunaan tanda kurung. Yang ketiga, dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadanya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Ini tipe ya teman-teman. Terus misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Jadi ini kalau busnya dihilangin, ya tetap pahamkan kita. Kalau Transjakarta itu bus gitu. Terus yang keempat, dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A, ini spasi, terus tanda kurung A, tanda kurung ke spasi, bahan buku, bahan baku, koma, biaya produksi, dan spasi, tanda kurung C, tanda kurung spasi, penanda kerja. Terus contoh yang kedua, dia harus melengkapi berkes amaran-nya dengan melampirkan satu, tanda kurung spasi aftab kelahiran. Terus, dua, tanda kurung spasi jasa kelahiran. Terus, tiga, tanda kurung spasi surat tangan sehatan. Kalian ini harus juga diingat-ingat nih, kalau kayak gini, penulisan, kalau berkes amaran nih, penulisannya itu yang kurung di awal, habis ada kurung, dia pakai kurung kecil. Ya gitu, teman-teman. Pasti sudah bisa lah ya, karena kan kalian sudah, pasti sudah lewatkan bab surat lamaran. Oke, kita lanjut ke randa tujuh, yaitu tanda kurung siku. Nah, jadi penggunaan tanda kurung siku yang pertama dipakai untuk mengapit buruk kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, sang sahurba men tanda kurung siku D pengar bunyi gemar isik gitu. Jadi, dia dikasih tanda kurung siku karena sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan yang ditulis orang lain. Contoh yang kedua adalah penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai tanda kurung siku dengan tanda kurung siku lagi terus pasti kaedah bahasa Indonesia kayak gitu. Terus yang kedua dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung misalnya persamaan kedua proses itu tanda kurung biasa terus perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 tanda kurung siku lihat halaman 35-81 tanda kurung siku tanda kurung perlu dibentangkan di sini gitu. jadi ini fungsinya tanda kurung siku dia untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah ada tanda kurungnya kayak gitu terus mari kita kuis kalian bisa buka kahut dan bisa 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 pakai pin ini ya jadi teman-teman jangan like dulu karena kita ada kuis nanti ya masih ready ya selamat menikmati Terima kasih. 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 Yang merah, 2 orang menjawab yang biru, 6 orang menjawab hijau. Kenapa yang menjawab hijau? Kita itu yang hijau itu cuma ngecah aja sih sebenarnya. Tapi ya sudah lah. Sebenarnya itu cuma ngecah ya, mohon maaf ya teman-teman yang menjawab hijau. Yang menjawab merah, ini sebenarnya UUD 45. Ini harus ada tanda tertunggalnya. Karena kan dia sebenarnya UUD 1945 ya. Kalau UUD 1945 dia nggak usah pakai tanda tertunggal. Tapi kalau dia UUD 45, dia pakenya tanda tertunggal. Kayak gitu. Udah paham belum nih yang jawab salah? Oke mungkin aku langsung next. Widih, no name, keren. Pilihatan kan ya? Masih agak kecil. Oke. 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 Ini tanda baca kayak tanda koma atau apanya gitu yang salah gitu ya. Lihat lagi. Yang diabetes 32 itu sebenarnya bukan tanda bold ya teman-teman. Lihatannya aja kayak tanda bold. Oke. Oke. Wah keren, keren, keren. Sudah. Mayoritas sudah benar. Ya jadi jawabannya itu yang dua. Karena yang dua itu kurang tanda koma sebelum done. Oke langsung langsung next. Nah ini nih. Indonesia Raya ya yang diperhatikan. Oke. Gampang banget lah ya. Wow keren, keren, keren. Oke ini yang masih jawab merah. Kenapa nih? Ingat-ingat ya kalau judul lagu dia tuh pakai tanda petik ya. Bukan tanda petik tunggal. Oke. Kita next. Oke mantap Audrey. Pilih yang benar, teman-teman. Gampang banget ini. Ini elipsis ya. Yang benar yang mana? Ada spasinya enggak tadi? Spasinya di mana? Oke. Oke ada yang merah di dua. Itu yang merah itu salah karena dia jadi harus ada spasi. Nah ini kenapa ini kuning benar? Karena kalau dia di akhir dan ada tanda baca lain, dia tuh gak usah pakai spasi. Kemudian langsung digabung kayak gini. Kan di awal dia pakai spasi gitu. Terus kayak ini salah ya. Andai kalau gak ada tanda tanya, dia pasti ini udah benar nih yang biru. Gitu. Terus ini yang hijau. Dia andai dia gak ada tanda tanya juga. Dia juga udah benar. Gitu. Oh iya yang biru ini kalau gak ada tanda tanya, dia tetap salah ya. Karena dia di akhir kalimat gitu. Oke. Yang merah ini udah pasti salah nih. Oke. Soal terakhir ya. Wah, mau buang nih agak kecil ya. Oke. Yang benar ya, teman-teman. Ini gak ada nomor empat ya. Yang sampai ini ada nomor empat. Oke. Mantap banget nih. Udah pada bisa nih ya. Ramam banget kan sebenarnya. Tinggal kalian fokus aja itu ke BN. Yang jawab masih salah. Kalian terliti lagi ya. Kalian jangan detep gitu. Oke. Kita lihat pemenangnya. Selamat buat Selina Gwes. Selamat buat Ma. Wah, SPR. Selamat buat kalian semuanya. Planners up ada Anonim sama Didi. Selamat buat kalian semua. Kalian keren. Oke, teman-teman. Jadi, segitu dulu dari aku. Sukses buat UTBK 2022. Semoga kalian bisa melakukan yang terbaik. Dan jangan deg-deg aja. Ininya jangan deg-degan aja nih. Oke, aku afiri ya. Aku afiri. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal teman-teman. Selamat tinggal teman-teman. Selamat tinggal teman-teman. Selamat tinggal teman-teman. Terima kasih.